Hai karyawan swasta di petisan star motor Wonosobo Hai istri nama istri saya restari Rahayu Hai saya mau menceritakan dari awal pertemuan kita berwarna berawal kenal di Facebook di jaring Facebook kemudian berapa setelah kenal saya inbox inbox di Facebook saya minta nomor HP nomor HP dan mungkin keduanya sudah sama-sama klik karena setelah saya akrab di Facebook saya minta nomor HP agak lama-lama dikasih akhirnya saya bisa SMS-an SMS-an buat SMS dan saya ajak ketemuan pada tanggal 12 Maret 12 Maret tahun 2012 waktu itu saya masih belum diperbolehkan untuk datang ke rumah memang mungkin ada suatu hal dan setelah setelah beberapa hari saya bisa datang ke rumah ayu Alhamdulillah dari keluarga welcome saya langsung dalam hati saya Hai tambah cinta tambah mantap dan pada bulan Juni 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 awal Mei pada bulan Mei bayi awal dari keluarga menanyakan tentang hubungan saya dan Ayu untuk ke jenjang yang lebih serius lagi dan pada tanggal 25-26 Juni Mei 25-26 Mei maaf dari keluarga saya datang ke ayu 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 acaranya ini lamaran lamaran tanggal 20 bulan Mei dan Alhamdulillah pada hari ini tepatnya tanggal 6 hari Jumat hari Jumat tanggal 20 Juli berlangsung dengan langsung berbicara lancar dan berbicara dengan sesuatu apa waktu itu saya di 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 jenjang terus sangat senang sekali masih nggak bisa diunggapan dengan kata-kata cuman waktu di Facebook saya merasa klik saya suka sama cewek ini dan setelah saya minta nomor HPnya senangnya udah enggak belum-belum sama sekali iya 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 saya ajak Kencan pertama kali ke Banjarnegara Iya Iya saya langsung yang bersama kalau ini ayo bapak saya lihat di album Facebook saya telusuri ternyata dari sekian banyak foto ya wajahnya ayo semua enggak ada yang lain ya terima kasih telah menerima cinta setelah saya dan sampai hingga ke jenjang pernikahan ini semoga ayo menjadi istri yang solihah Hai dan kita mendapat menjadikan keluarga yang sakit dan mempunyai keturunan yang solih-solihah untuk anak kami semoga menjadi anak yang solih-solihah saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah berkenan menghadiri akad nikah saya dan atas doa keluarga dan para adil semua Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan terpahalangan suatu apa-apa dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada cipto video syuting yang telah meliput atau menyempah sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara di media yang sangat spesial ini terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Dadah selamat menikmati saya 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 me Terima kasih.